hai oke teman jadi video kali ini disini kita bakal bahas mengenai new security game turbo di versi 7.5.6 ekor 1.2 ya teman-teman jadi untuk update security ini udah menggunakan toolbox game turbo versi 5.0 resmi berbahasa Indonesia teman-teman nah jadi untuk versi 7.5.6 ini kebetulan baru versi yang ini ya yang rilis resmi Indo karena untuk versi paling awal rilis itu belum resmi Indo masih melainkan versi Cina teman-teman nah jadi untuk versi ini menurut gua sih cukup recommended ya untuk meningkatkan performa device dalam mode gaming dan seluruh fitur yang tersedia pada update security center ini tidak mengalami bug teman-teman ya pada floating Windows aplikasi maupun toolbox game turbo nya udah buat teman-teman seperti biasa buat kalian yang yang pengen coba mengenai performancenya dalam mode gaming menggunakan skruti center versi kali ini link mentahan aplikasinya udah gua sediain kayak biasa di kolom deskripsi video ini teman-teman silakan aja download terlebih dahulu mentahan aplikasi security center nya gas buat temen jadi buat kalian yang sudah download langsung aja silahkan buka file manager disini aplikasi file manager dan pilih folder disini kalian pilih aja pada folder download Nah jadi mentahan aplikasinya seperti ini ya New security versi 7.5.6 ekor 1.2 pastikan pada saat kalian download ukuran aplikasi ini yang tersimpan di HP kalian itu sekitar 75,93 MB ya teman-teman ya karena kalau dibawah ukuran ini itu nggak bisa terinstall Nah kalau udah didownload langsung aja kalian pasang kayak biasa pasang aplikasi security center nya tinggal diklik aja seperti ini nanti kalian tinggal pilih install kebetulan kan disini udah gua pakai versinya Nah di sini kita langsung bahas aja mengenai security center versi baru ini ya Nah di sini kalian langsung aja buka aplikasi keamanan ya di sini kalian buka lalu kita scroll aja ke bawah kita lihat dulu teman-teman pada bagian tools di bagian tools ini menunya cukup lengkap menurut gua karena ada seperti pembersih WhatsApp pembersih Facebook kunci aplikasi selesaikan isu penggunaan data daftar blokir uji jaringan ruang kedua aplikasi ganda game turbo kotak alat video privasi sembunyikan APL dan peringatan gempa tuh teman-teman Nah jadi untuk versi security center ini buat kalian yang enggak ada fitur spesialnya enggak perlu khawatir karena tersedia fitur kotak alat video nih yang ini nih jadi di sini kalian bisa setting pada tampilan smart toolbox di sini kita coba testing ya kotak alat video kita klik Nah maka langsung masuk ke bagian tampilan seperti ini jadi disini untuk settingan kotak alat videonya ataupun smart toolboxnya tuh kayak biasa diaktifin aja yang pertama ini terus yang kedua diaktifin jangan lupa nih lokasi pintasannya letakkan aja di kiri teman-teman sebetulnya sih bebas ya mau di kanan mau dipunuh di kiri itu sama aja itu cuman berbeda pada tata letak garis putihnya nanti terus di bagian settingan kalau apel videonya di sini silakan aja kalian checklist aja semua aplikasi yang kalian punya teman-teman tapi video untuk aplikasi game jangan karena nanti akan masuk di daftar list game turbo nya ya untuk game dari sini kita coba testing teman-teman misalkan aplikasi Chrome ini kan dulu checklist Instagram terus misalkan gue sini juga YouTube udah gue checklist seharusnya aplikasi ini mendukung garis putih smart toolbox ya kita coba yang pertama kita back dulu nih ke menu awal kita coba masuk ke YouTube dulu apakah garis putihnya ready ya garis putih ready ya kita coba swipe aja langsung dan harusnya muncul nih nah muncul ya smart toolbox yang langsung muncul ini shortcutnya WhatsApp Facebook Instagram tuh Playstore dan yang lainnya terus pintasannya carry code screenshot proyeksi dan juga yang lainnya jadi kalau kalian pengen screenshot tinggal pilih aja ini sebetulnya kalau simpel kasih sebetulnya garis tinggi jari tiga sudah bisa ya karena ini menunya ada screenshot tinggal diklik juga enak terus disini floating app pada WhatsApp juga disini enggak ada bug sama sekali tuh nah bisa kalian lihat ya tampilan WhatsApp langsung menjadi tampilan voting Windows kayak gitu ini untuk di bagian aplikasi YouTube terus gimana Bang untuk aplikasi Instagram kita coba ya Instagram ya garis putihnya muncul juga kita coba swipe di bagian Instagram juga aman ya shortcut smart toolbox nya aman semua kebuka disini terus yang tadi yang satu lagi Chrome ya tadi Chrome juga udah gue testing nge-nya garis putih Chrome juga ini muncul ya pada saat kita buka Chrome jadi disini juga masih aman smart toolbox nya tetap murni bisa digunakan tuh nah jadi buat versi ini tuh menariknya tuh tersedia fitur kotak alat video teman-teman Oke sekarang yang terakhir kita coba testing di bagian fitur game turbo ya karena disini tersedia fitur game turbo teman-teman silahkan dipilih dulu aja ataupun kalian klik nih pada menu fitur game turbo ini gas ya di sini gua langsung berhasil masuk pada beranda game turbo menggunakan security center yang baru ya temen-temen ya jadi untuk tampilan brandanya kayak gini di sini buat temen-temen yang sudah setting mengenai setelan tambahan itu biasanya ke riset lagi temennya alias kalian harus setting manual lagi menggunakan aplikasi set edit dari sini kalau kalian bisa perhatikan ini ada tampilan monitoring CPU GPU baterainya aktif temen-temen bahkan GPU nya cukup tinggi ya 71 persen 76 persen kayak gitu CPU nya cukup tinggi juga karena memang kalau CPU ini untuk memonitoring panas atau tidaknya pada perangkat kita kebetulan handphone gua lagi panas banget ini posisi lagi baru di charge dan baru selesai main game nah terus untuk settingan di sini juga kalian bisa lihat ini resmi berbahasa Indonesia ya jadi bukan 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 versi Cina lagi ini udah resmi indo temen-temen jadi kalian enggak usah khawatir lagi ini resmi indoto bukan cindok bukan ini udah resmi indok 100% daftar aplikasi yang sudah kita tambahkan langsung otomatis kalau kalian belum ada daftar gamenya tinggal tambahin aja secara manual di icon plus nah biasanya daftar gamenya ada sebelah kanan ya di sini kalian tinggal tambahkan terus kita coba nih pada ingame kita coba langsung masuk aja di dalam gamenya apakah garis putihnya muncul tadi munculnya hilang ya di sini game Turbo berhasil dipercepat garis putih langsung otomatis muncul ya temen-temen kita coba swipe dulu garis putihnya apakah ada bug ya untuk toolbook game turbonya murni ya ini 100% enggak ada bug sama sekali dan sudah menggunakan game Turbo versi 5.0 dan untuk kalian yang menanyakan Bang ini masih bisa pantau grafik FPS nggak security center nya kita coba mode percepat di sini masih aman temen-temen ya masih bisa pantau FPS di dalam mode gaming temen-temen terus pintasannya di sini aman masih lengkap buat kalian yang tersedia fitur voice changer biasanya kalau device awalan kalian itu tersedia itu maka akan tersedia juga tentunya fitur voice changer terus mengenai shortcutnya kayak WhatsApp Facebook IG Gmail Chrome terus yang lainnya di sini juga bisa kalian tambahkan dengan cara kalian Scroll aja ke paling bawah ini ada ikon plus di toolbox shortcut nya ya tinggal di klik nanti kayak biasa kalian masuk ke bagian pintasan jendela mengambang kayak gini Jadi kalian tinggal tambahin aja aplikasi mana tuh yang kalian pen tambahkan misalkan kalian yang gatel-gatel lagi main game pengen coba lihat online shop ke Shopee ditambahin aja terus misalkan pengen lihat foto tinggal tambahin aja atau mungkin kalian punya aplikasi lain kayak Tik Tok kayak gitu misalkan dengan WhatsApp GB yang gak ke-detek itu bisa tambahin melalui settingan seperti ini kalau udah kalian tetap selesai dan kita coba swipe lagi garis putihnya disini aman Nah kalau kalian misalkan sekiranya bang ini gua kurang semua tampilan gamenya nih Bang ataupun game gua tuh malah ngeframe tinggal kalian pilih mode percepat nanti kalian tinggal aktifin mode performance nah kayak gini jadi tubuh game tubuhnya warna kuning ya Nah jadi sini untuk versi seperti ini kalian jangan khawatir kalau baterai kalian cepet boros karena untuk fitur performa seperti ini itu menguras daya baterai yang cukup banyak teman-teman Oke Nah terus untuk yang terakhir adalah floating app WhatsApp disini kita coba testing aman ya ini bisa dimunculkan pada tampilan floating Windows seperti ini kayak gini ini digeser masih aman kayak gitu terus dikecilin digedein masih aman ya terus floating app selainnya kita coba lagi ini apa nih Planet metri lagi gede nah kita coba Sweep lagi disini untuk aplikasi lain misalkan Instagram disini juga floating apps nya aman ya masih bisa dimunculkan terus yang terakhir kita coba testing lagi aplikasi Chrome mungkin buat temen-temen yang mungkin lagi main game sering banget browsing ini juga bisa digunakan ya temennya jadi versi ini nah ini 100% enggak ada bak sama sekali selebihnya sih mengenai performa kali ya menu performa teman-teman silahkan aja langsung coba nih update-an skruti center versi baru ini pada device kalian apakah lebih cenderung stabil dalam mode gaming atau mungkin justru sebaliknya gitu ya teman-teman silahkan berikan komentar di kolom komentar video ini mentana aplikasinya udah kayak gue sediain di kayak biasa di kolom deskripsi video ini sekuih download aja teman-teman untuk aplikasi update-an skruti center versi terbaru ini guys